Terima kasih Tante Ati, terima kasih Tante Yoyo, dan terima kasih buat semua yang sudah berusaha mencari Mama Cindy. Cindy juga tahu, itu teh, bentuk tanggung jawab dari kantor yang sudah memberangkatkan Mama. Tapi, ada satu bentuk tanggung jawab yang tidak bisa tertunaikan oleh siapapun. Apa ada yang bisa menukar kesedihan Cindy, rasa kebingungan Cindy, dan apa ada yang tahu kalau setiap malam Cindy Tante menangis? Ini tidak akan bisa tertunaikan dengan kewajiban yang tadi sudah disampaikan. Rasa kehilangan, menunggu sesuatu yang tidak ada kepastiannya. Bentuk tanggung jawab apa, yang bisa menukar ini semua, sehingga menjadi sebuah kebahagiaan. Bentuk tanggung jawab apa, yang bisa diberikan kantor yang memberangkatkan Mama, atas rasa kehilangan Cindy, rasa kesedihan Cindy, Atau memang tidak ada tanggung jawab untuk hal itu? Cindy tidak mengharapkan apa-apa lagi. Cindy hanya mengharapkan Mama Cindy bisa pulang. Tante Ati, maaf Cindy bertanya seperti ini. Tante Yoyo, Cindy minta maaf ya. Ini saja pertanyaan Cindy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asti. Maaf ya, tadi Cindy bertanya seperti itu sama omong kamu. Nyantai ya Tussin, nyantai. Jatuh. Iya Kang, aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ati. Cik Ati. Keluar atuh. Cik Ati sudah terkepung. Asik ini. Cik Ati sudah terkepung. Wah. Ampun ini Cik Ati. Diam saja. Gak tahu apa ya. Kalau yang datang ini dosen. Waalaikumsalam. Kang Tatang ngapain di situ? Cengkom. Tang-tang-tang aja. Tatang SE atuh. Iya, Tatang SE. Paknya mana? Ampun ini. Gak ada hormat-hormatnya sama dosen. Atau... Masih. Iya, Pak Tatang SE. Bu. Keren ini. Cengkom manggil tatang Pak Tatang SE. Bu Buntan Cengkom Ciatinya kemana Ke Balai Warga Ke Balai Warga Memangnya di Balai Warga T ada apa Kan ada acara disana Kuliah umum Ampun ini Mbak Cengkom Sengaja ya tidak kasih tau Tatang Supaya Tatang terlambat Gak berkah ini Mbak Cengkom Ini ngomongin apa sih Buntan Cengkom Tadinya Tatang mau kasih nilai Cengkom A Tapi karena Cengkom tidak kasih tau Tatang kalau di Balai Warga ada Kuliah umum Tatang kasih nilai Assalamualaikum Assalamualaikum Astagfirullahaladzim Bisa ikutan stres ini kalau diladenin terus Lebih baik Tante jujur ya Tante gak tau harus bicara apa Tante juga tau Tanggung jawab seperti apa Yang harus kantor kami lakukan Tante juga tau Tanggung jawab seperti apa yang harus Tante kasih Tapi kalau kamu mau marah sama Tante Boleh Sok bangga kamu marah sama Tante Kamu boleh bagi Tante gak apa-apa Sini Tante Yang ngeberangkatin Lilis itu saya Bukan kamu yang ngeberangkatin Lilis Tante Sini Kalau ada orang Yang harus kamu salahin Tante adalah orang yang Paling tepat untuk kamu persalahkan Gitu dong aku salah Tante minta maaf Sampai dengan hari ini Detik ini Tante sama Tante Ati Dengan sekuat tenaga Terus mencari keberadaan Kamu Bukannya Tante mau membela diri Sindi Bukan Tapi kasus mamah kamu Itu kasus yang beda Mamah kamu Dengan inisiatifnya sendiri Memutuskan untuk keluar Dari Hongkong Tapi Tapi Tante paham Tante bisa memahami itu Karena memang Hongkong itu Sedang rusuh Banyak sekali orang yang Berusaha keluar dari Hongkong Untuk menyelamatkan diri Mencari perlindungan Supaya Terhindar dari segala macam Kerusuhan di sana Kalau Tante ada di posisinya Mamah kamu juga Pasti Tante akan melakukan Hal yang sama Seperti yang mamah kamu lakukan Masa Loh tiap Oke Silahkan Silahkan Sekali lagi Tante Minta Mak Kalau Kamu tanya Tanggung jawab Moril seperti apa Yang Tante bisa kasih Sama kamu Tante adalah orang yang Paling bertanggung jawab Dalam kasus mamah Kamu ini Kamu bisa marah Sama Tante Sindi Marah Sindi boleh marah Semarah Apapun yang Sindi mau Sama Tante Boleh Gak apa-apa SDI 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 Szero Sوق Terima kasih.